Eng Jiao Wang jeli tempat puluh tujuh. Di sebelah itu, dia pun benci kita, dia boleh sekalian ganggu kita. Mungkin dia pun berkongkol dengan si Coan Xiang Set dan Chin Tiong Sam Niao, hingga dengan begitu tenaganya jadi besar, dia bisa bergerak dengan lebih leluasa. Kita harus berjaga, bukankah benar demikian, Ong Su Heng? Eng Jiao Wang manggut. Sebenarnya ingin sekali aku cari keputusan dengan Yau Beng Long Tiong Pau Kowie, kata ia. Kalau tidak, urusan kita akan tetap tinggal terkatung. Ong Lo Osu, Elo Op Yau Su Hau Tai turut bicara, kau jadi pemimpin kami, dalam segala hal kami mesti taat kepada titahmu, hanya malam ini, andai kata benar orang hendak menggila terhadap kita, aku ingin kita tidak sungkan lagi, aku harap kita nanti berikan hajaran keras. Kalau sampai orang ganggu kita, apa boleh buat? Ketua Hoa Yang Pei jawab. Aku harap besok di Ceng Giap San Cheung, dapat kita selesaikan urusan kita ini. Hang Bu Yee Pang maju pesat, dia memang mesti ditumpas, jikalau tidak, sulit untuk orang Kang Ou nanti menaruh kaki atau semuanya mesti tunduk pada Bu Yee Yang. Justeru sekarang ada ketika yang baik, tidak boleh kita mengasihati lagi. Ya, Ong Su Heng, Hau Su Heng, ini memang ada tempat untuk kita bertindak, kata Ko In Am Chu. Aku pun merasa keliru sudah mengajak pasukan perahu Garuda memasuki cap Jialian Hoan Ou ini, apabila mereka tampak bencana, aku yang mesti tanggung jawab. Pasukan itu dibangun dan dipelihara oleh Tu Chie Sian Su, walau benar kau Sute yang mengepalainya, tetapi tetap aku tak dapat melepaskan diri. Aku harap semoga malam ini kita dapat beristirahat tanpa terganggu. Tapi malam ini aku ada sangat gembira, tertawa Tu Yee In Chiu Napa. Pergilah kau beristirahat, aku sendiri ingin lihat ada siapa dengan tiga kepala dan enam tangan yang berani datang kemari. Mendengar itu, Ban Liu Tong pandang yang jauh, ia bersenyum. Na Su Heng sedang sangat gembira tetapi kita tak dapat menyerahkan pertanggungan jawab kepadanya seorang, kata Su Te Yee ini, si Tabib pandai. Baik semua orang beristirahat, yang usianya telah lanjut boleh bersemedi saja, dengan begitu, tak usah kita bergiliran menjaga. Malam ini bila mana musuh tidak datang, kita jangan keluar setindak pun juga dari gedung ini. Eng Jiao Wang mengarti bahwa kata Su Te Yee ini ditujukan kepada Yan Tiao Siang Hiap. Baik, Su Te Yee jawabnya iya. Sekarang sudah jam 2, silahkan semua pergi beristirahat. Sampai di situ, semua lantas bubaran kecuali Eng Jiao Wang dan Ko Inam Ko bersama Yan Tiao Siang Hiap, Ban Liu Tong Hau dan Te Hawa Yee bernam, Siobeng bersama Chiang Gam, Liu Hang Chun dan Teng Kiam pun turut beristirahat, demikian pun Chio Inpo dan Lou Kian Tiao. Eng Jiao Wang berdua dengan Ko Inam pergi menengoki semua sebawahannya, malah Eng Jiao Wang pesan pula Kang Kiat, Chio Kliong Jiang, Su Tau Kiam, Cho Heng, Kam Tiong dan Kam Hao, Tak peduli ada kejadian apa, tak boleh mereka campur tahu. Ko Inam puas melihat 5 muridnya dengar kata, mereka itu sudah lantas rebahkan diri. Dengan saling susul, Eng Jiao Wang dan Ko Inam kembali ke pertengahan gedung, mereka lantas duduk bersama di seperti Yan Tiao Siang Hiap dan yang lainnya. Semua penerangan telah dipadamkan kecuali sebatang lilin di atas meja yang menghadapi pintu. Eng Jiao Wang niat letaki kursinya di belakang meja di depan pintu tapi dua saudarana telah dului ia, mereka ini sudah lantas ambil tempat di kiri dan kanan meja, maka terpaksa ia mengalah, ia berbaring di atas pembaringan Kate di sebelah barat. Di luar segera terdengar tanda waktu, sudah jam 23.04, seluruh gedung tetamu terbenam dalam kesunyian. Akan tetapi di luar, dari empat penjuru kadang masih terdengar suara suitan yang saling berganti, begitu pun suara kentongan. Selang setengah jam kemudian, mendadak kelihatan pintu angin tertolak sedikit, terbuka beberapa dim. Siapa menegur Haw Tai, si Piausu tua, yang ambil tempat di samping Chia Hiap. Berbareng sama tegurannya Piausu ini, empat senjata rahasia menyamber berbareng ke arah pintu. Itulah mutiara Sibun Cipo Oko dari Ko Inem Kyo, mutiara Kau Kong Liong Ganko dari Ban Liutong, Kim Chie Piao dari Eng Jauwong dan Yan Bwe Piaunya Aie Kim Kong Nahao. Maka di lantai di muka pintu segera terdengar suara nyaring. Menyusul itu terdengar suara tertawa pelahan di payon rumah. Semua orang berbangkit dengan segera, kecuali Tuhye In Chiyunapak, yang berlompat bangun belakangan, karena sedari tadi, dia seperti sudah tidur. Ia berbangkit sambil. Tangannya menunjuk ke pintu, dari mulutnya keluar seruan sabar. Lihat apa itu? Semua orang batal akan memburu keluar, semua lantas mengawasi ke arah yang ditunjuk Tua Hiap. Di celah pintu ada menyelip sepotong kertas. Dengan berloncat dari samping, Ban Liutong menghampiri untuk jemput kertas itu, kemudian sembelari kembali, dia katana Suheng, inilah rupanya orang sendiri. Kita beramai agak sembrono. Eng Jiaweng semua lalu dekati Sutee ini siapa sementara itu sudah baka bunyinya surat. Lihat ini, Suheng, pasti bakal ramai syok beng sin ii ee kata kemudian kepada napek. Tua Hiap sambuti surat itu untuk dibaca, lantas ia tertawa dingin. Benar kawanan kunyuk itu hendak adu kepandayan dengan kita kata ia. Jikalau kita belikan mereka ketika baik, itu artinya kita rubuh di tangan mereka. Eng Jiaweng sambuti kertas itu, ia terus baka tulisannya, yang tebal dan bagus. Ia segera kenali buah kalamnya Tia Tsuo Jin, anggau tak tertua Hoa Yang Pei. Ciam Puei itu menulis. Tuliong Hyantit, Ciam Bunjin Hoa Yang Pei kita. Pertemuan di dalam Cap Jialian Hoan O ini berbahaya, akan tetapi sukar diketahui kesudahannya ada bencana atau keselamatan, tapi untuk kehidupannya Hoa Yang Pei, kita mesti bertempur sampai di akhirnya. Tak tahu kita isi hatinya Bu Yang, akan tetapi dengan beragam, Hoa Yang Pei dan Si Gak Pei tentu sanggup melayani padanya, hanya apa yang menyulitkan. Di dalam Hang Buei Pang terbit pemberontakan oleh anggautanya yang licik dan gagah, ini berbahaya, tak dapat kita pandang enteng. Mungkin pemberontakan itu tak bisa merubuhkan Hang Buei Pang, namun sedikitnya bumi akan seperti gempa dan langit seperti amruk. Kalau pintu kota terbakar, empang ikan akan turut jadi kurban. Jadi rombongan kita sukar meluputkan diri untuk tidak kerembet. Kedua orang Si Pau dan Lo itu sudah dapatkan kawan sehidup semati, mereka hendak cari keputusan terhadap Bu Yang, tetapi di sebelah itu mereka, hendak turunkan tangan jahat terlebih dahulu terhadap gedung tetamu, teristimewa terhadap kau, Hiantit. Mereka berhasil atau tidak, kesudahannya mereka akan timpahkan tanggung jawab terhadap Bu Yang. Yang rombongan Pau dan Lo itu, memandang Cap Jialian Ho An Ong sebagai tempat tidak ada manusianya, mereka adalah manusia kejam, mereka sekarang sudah masuk ke sini, Selewatnya jam 3, pasti mereka akan jumpai di gedung tetamu, mereka tentu akan turun tangan secara kejam, maka itu, haruslah mereka dilayani dengan sepenuh tenaga. Kendatipun ada sahabat baik yang nanti membantu pihakmu, paling benar adalah bersiap dengan tenaga sendiri. Pintu O sendiri masih punyakan urusan lain. Harapkah semua waspada, dari Tiat Soto Jin. Setelah membaca habis, Eng Jiao Weng serahkan surat itu kepada Ko Inam Kyo, dari siapa, lalu dikasihkan pada yang lain hingga semua mereka telah dapat membaca. Karena urusan ada sangat penting, semuanya diam, kecuali Nato Ahyap. Lihat, Chiang Bun Jin, katanya mereka hendak datang, itu artinya mereka menghematkan tenaga kita. Benar aku ingin mencobanya dengan kawanan kunyuk itu. Eng Jiao Weng kerutkan dahi, tapi ketika ia bicara, ia pun ada mendongkol sekali. Inilah seperti pepatah yang mengatakan manusia tidak niat mengganggu hari mau, hari mau niat mencelakai manusia kata ketua ini. Kita suka berlaku murah hati, lain orang sebaliknya. Karena ini, nah Su Heng, baiklah, terpaksa kita mesti sambut mereka. Mari kita layani mereka seperti apa yang Su Heng katakan. Ko Inam Kyo turut bicara. Beruntung kita peroleh pengunjukannya Tiat Soto Jin kata ia. Di mana besok kita mesti bersiap untuk pertemuan di Cheng Giap San Cheung, biarlah mereka itu datang lekas. Mereka tentu bersikap keras, maka jangan kita mengunjukkan kelemahan, agar kita tidak dipandang enteng. Meski begitu, tak boleh kita sembrono, kita mesti menantikan dengan tenang. Aye Kim Kong Manggut. Mko benar sekali, ia bilang. Kita baik jangan kasih kentara apa, untuk lihat laga lagunya kawanan kunyuk itu. Maka itu, semua orang lantas kembali ke masing-masing tempatnya. Eng Jiao Wong nampaknya tenang tetapi sebenarnya ia sangat mendengkol. Ia insyaf, musuh sebenarnya arahi ia, dari itu, ialah yang mesti melayaninya, jangan ia rembet lain orang. Ia mengerti, namanya akan runtuh apabila ia tidak berhasil memberi perlawanan baik pada musuh ini. Malah ia pikir untuk berlaku keras. Demikian, seluruh ruangan kembali jadi sunyi senyap. Sementara itu, karena tabaaknya yang kukauai, Nato Ahiap telah membuat Tiong Tiu Kiam Kek Tiong Gam jadi kecil hati. Dia ketahui hal suratnya Tiat Soto Jin, dia datang untuk menanyakan, tapi napek, dengan getas minta dia jangan campur tahu urusan itu, katanya dia orang luar, tak usah pedulikan urusan lain orang. Ketika Tiong Gam kembali ke kamarnya, ia kata pada kawannya, umpama ada terjadi kekacauan, mereka tak usah memperdulikannya. Nato sudah malang melintang 30 tahun, ia biasa hadapi lawan Li Hai, maka itu, hatinya mantap, nyalinya besar, walaupun berada di tempat berbahaya, tidak pernah ia gentar. Pun biasanya ia bertanggung jawab sendiri, hanya sekarang, berada bersama Chiang Bun Jin, ketua atau ahli waris Hoa Yang Pei, ia tidak berani untuk tidak kendalikan diri. Ia tidak insyaf bahwa ia telah perlakukan kurang manis pada Tiong Gam, tapi ini ia tidak perhatikan. Gedung tetamu tetap sunyi, sampai lewat jam 3.34 ketika kentongan berbunyi tiba-tiba ada suara di atas genteng, suara yang sangat pelahan, tetapi enam orang di dalam dapat mendengarnya. Begitulah Haw Tai, yang tua tetapi yang kurang kesabaran, sudah lantas hendak bangun. Nah Hoa berada di dekat Piaw Su Tua dari Soatang Selatan itu, ia tidak bisa mencegah dengan buka suara, maka ia ayun tangannya ke arah jago tua itu, pada pundak kiri. Haw Tai terperanjat, ia berkelit, lantas ia awasi jago dari Natsun itu, siapa tetap tidak buka suara, cuma tangannya digoyang-goyang. Melihat ini, dengan tak senang Haw Tai terpaksa duduk pula. Yang Tiaw Siang Hiap benar hebat, pikir ia. Kau hendak cegah aku, kau boleh cegah, kenapa datang kau menyerang? Apabila aku Alpa, apa aku tidak celaka? Tanda petik. Baharu Piaw Su ini pikir demikian, atau mendadak ada suara pula dari kedua jendela depan dan belakang, melewati cita alingan jendela itu, dua macam senjata rahasia menyam bermasuk, kemudian menyusul yang ketiga, dari pintu angin, yang lihai sekali, suaranya tidak ada sama sekali. Dan semua serangan ditujukan kepada Eng Tiaw Wong seorang. Itu adalah tiga peluru Tia Lian Chie, tiga peluru Tia Tan Wan dan lima batang jarum Bwe Hoa Chiam. Eng Tiaw Wong telah siap sedia, begitu serangan datang, ia lompat menyelat ke tinggi, bergelantungan kepada balok melintang. Berbareng dengan itu yang Tiaw Siang Hiap, Haung Tai dan Ko Inamko pun lepaskan senjata rahasianya masing-masing sedang nepek, segera padamkan api, terus ia lompat ke pintu, bangkunya berada dalam cekalannya, ketika ia tolak pintu angin, kursi itu dipakai menyerang. Kawanan kunyuk, sambutlah senjataku ia berseru. Menyusul seruannya, jago ini lompat keluar, gesit sekali. Sesampainya di luar, dengan jumpalitan ia teruskan lompat. Naik ke payon ruang di depan. Segeralah menyusul keluarnya Neha Oe bersama Hautei, Kan Liu Tong dan Ko Inamko, ketika Eng Tiaw Wong menyusul sampai di luar, ia lihat orang sudah pada berlompat ke atas genteng. Teranglah sudah, setelah penyerangan gelapnya itu, musuh pada sembunyikan diri, jikalau tidak, pasti mereka keperguk atau mereka lanjutkan penyerangannya. Adalah Toa Hiyab, yang keluar paling dulu masih lihat satu bayangan berkelebat di arah timur selatan, gerakannya gesit, menandakan musuh mestinya lihai, tapi toh ia menyusul juga. Sampai di ujung tembok timur selatan, bayangan itu menikung ke barat, akan tetapi segera terdengar teguran sahabat baik, apakah masih niat angkat kaki bayangan itu kaget, ia lompat ke timur. Justeru itu, dari utara melesat bayangan lain, yang perdengarkan suaranya pundak rata, angin keras, tarik hidup itulah kata rahasia, yang berarti ada bahaya. Dua bayangan itu lantas juga berdiri berendeng, kelihatannya mereka tidak mau bertempur hanya niat menyingkir. Tuyang Chiu sudah menyusul terus, dari lain jurusan yang jauh wang pun sampai di situ. Di jarak dua tumbak lebih, masih belum kelihatannya taro menmukanya dua bayangan itu, tapi terang mereka terperanjat akan tahu dua orang menghampirkan mereka. Keduanya segera lompat turun ke bawah tembok. Dari dua jurusan, Napek dan Ong Chuliong maju dengan berbareng, mereka berniat untuk menyerang, supaya musuh tidak lolos lagi. Kedua musuh ini tahu mereka tercegat di depan dan belakang, keduanya memutar tubuh seraya tangan mereka diayun. Dengan begitu, sebumbung jarum Bwe Hoa Chiam dan tiga butir Tietan Wan lantas melesat menyambar. Jarak kedua pihak ada dekat sekali, serangan senjata rahasia itu ada sangat berbahaya, tapi napek ada patelakan. Diri dengan gerakan Tiet Poan Kyo ialah tubuhnya dilenggakan lempang ke belakang, sedang Eng Jiao Wong, sambil berkelit ke kiri, seraya membungkuk, dengan tangan kanan balas menyerang dengan tiga biji uang Kim Chie Piao, dengan itu ia pukul rubuh ketiganya senjata rahasia musuh. Tuyain Chiu ada mendongkol sekali, hingga ia tak dapat kendalikan katanya. Kunyuk ia membentak. Jikalau malam ini aku si tua bangka tidak dapat keset kulitmu, anggaplah bahwa aku adalah pecundangmu. Bentakan ini disusul dengan loncatannya akan hampirkan musuh. Eng Jiao Wong juga sudah maju mendekati. Ia percaya, di antara dua musuh itu, satu mesti ada Pau Kou Wiyie, musuh besar dengan siapa ia inginkan satu pertempuran yang memutuskan. Napek maju dengan tangan kanannya yang diperkeras, ia gunai YOL Yong Tem Jiao atau naga memain ulur kukunya, ia pun maju lebih cepat sedetik daripada saudaranya. Orang yang ia serang justru ada musuh yang gunai jarum rahasia. Dia ini sangat awas dan gesit, dengan datangnya lawan, dia lompat ke samping, lantas tangannya diayun, lima potong jarum meleset ke arah Tuyen Chiu. Itulah ada serangan sangat berbahaya bagi Na Toa Hiap, karena jaraknya mereka berdua ada terlalu dekat. Apabila jago dari Na Chun sedikit gugup saja, telah kalah ia. Justru itu dari kedua samping, dengan berbareng ada teguran Oh, kau masih berani turun tangan jahat? Awas segera teguran itu disusul dengan serangan, yang bwe. Piau mengarah tangan kanan dan sepotong batu mengarah alis. Penyerang dengan jarum rahasia itu ada sangat gesit. Untuk lindungi lengannya, ia tarik itu dengan cepat, ketika batu minyam berkearah kepalanya, ia jumpalitan ke kanan, kemudian loncat lebih jauh ke kiri, sampai jauhnya dua tumba. Selagi orang berkelit, Eng Jiao Wong sudah menyusul, tetapi ketua Hoa Yang Pei tidak mau segera menyerang, ia ingin terlebih dahulu mengenali dirinya orang itu. Kau ada satu Eng Hiong kaum Kang O, untuk apakah sembunyikan diri jago Hoa Yang menegur? Pau Hyo Chu, jikalau malam ini kau tidak bikin perhitungan dengan Ong Chu Leong, jangan harap kau bisa loloskan diri. Tanda seru. Orang itu tertawa mengejek, ia menjawab si orang Si Hao juga datang untuk menagih hutang. Si orang Si Pau pun akan segera datang. Ong Lo O Su, mari kita pergi keluar untuk main. Ternyata orang itu adalah ketua dari Cinti Yong Sam Niao, ialah Hau Tian Hui. Ia jadi gusar. Hau Tian Hui, kau ada pecundang Hoa Yang Pei, apa masih kau berani sebut dirimu Eng Hiong? Niat tanya. Ada permusuhan apakah di antara kita maka malam ini kau datang satrukan kami. Baiklah kau lekas angkat kaki. Kita toh tidak bermusuhan. Apakah kau tak sudi terima permintaanku ini? Hau Tian Hui merasa ia disindir, ia jadi mendongkol. Ong Tu Liyong, tak usah kau bicara manis seperti ini kata ia. Siapa takut, tidak nanti dia datang kemari. Pau, Hyo Chu pun akan segera datang padamu, kau boleh tunggu saja. Sambil mengucap demikian, Hau Tian Hui loncat ke kanan, dari situ senjatanya, cambuk Kim Siesiao Kaupian, dipakai menyabet Ong Tu Liyong, cambuk itu berkelebat laksana naga perak. Melihat orang hunus senjata dan terus menyerang, Eng Jiao Wong loncat mundur akan kasih lewat cambuk itu, setelah itu. Ia merangsak, kedua tangannya maju kepada iga kanan lawan yang sedang lowong. Dalam hatinya, Hau Tian Hui berseru celaka belum lagi tangan lawan sampai, ia sudah merasakan samberan anginnya. Tidak ayah laga berlompat berkelit, kalau tidak, ia bisa rubuh, karena cambuknya tak keburu ditarik pulang. Ah, kau masih memikir untuk menyingkir membentak Eng Jiao Wong, yang segera lompat menyusul dalam gerakan Liyong Heng Sies atau naga menyamber. Memang Hau Tian Hui ingin angkat kaki, karena ia insaforang Ho Ai yang P benar banyak yang lihai, sudah cukup ia mencoba mereka. Ia menyabet dengan cambuknya, untuk akal maju tapi sebenarnya mundur teratur. Tujuannya adalah ujung timur laut dari gedung tetamu. Ia pun percaya, kawan Eng Jiao Wong tidak bakal keluar jauh dari pekarangan gedung tetamu itu. Baharu Ketua Chin Tiong Sam Nia Winjak tembok di ujung timur utara itu, satu bayangan melesat keluar dari sebelah belakangnya, gerakannya pesat bagaikan burung, dan tanpa bersuara. Baharu bayangan itu menaruh kaki, segera terdengar tertawanya yang dingin dan katanya, Sahabat baik, perjanjian kita tuh perjanjian sampai mati. Setelah kita bertemu, kita tak akan terpisah lagi sebelum ada yang binasa. Ah, kunyuk, sungguh aku tidak sangka bahwa kau bisa datang kemari. Aku si orang China ingin main denganmu, untuk kita adu kepandayan. Kunyuk gampang untuk kau datang kemari, tapi untuk kembali, itulah sukar. Hao Tianhui kertek gigi kapan ia kenali salah satu dari Yan Tiao Siang Hiap, ialah musuh besarnya. Segera ia mengerti, memang ada sulit untuk ia menyingkir dari musuh yang lihai ini. Karena itu, ia siap dengan cambuknya. Ya, nah hao, kita memang musuh satu sama lain ia kata. Memang perhitungan kita belum dapat dibereskan. Orang China, kau sambutlah. Dengan satu gerakan, cambuk Kim Siye Siow kau opian menyamber ke arah batok kepalanya. Nah hao, siapa sambil berkelit telah serukan Eng Jiao Wong Chiang Bun Jin, kunyuk ini ada punya perjanjian pertemuan sampai mati dengan aku, tak dapat kau yang membereskannya, aku sendiri yang mesti bereskan dengannya. Ini adalah suatu perhitungan lama. Begitu habis mengucap demikian, Najia Hiap merabah ke pinggangnya, kapan ia telah tarik tangannya, bersama itu melesat ruyung lemasnya Siang Tau Gin Si Liong Hangpang. Hao Tianhui tidak mau kasih ketika untuk orang bersiap, ia sudah lantas mendahului menyerang, malah terus tiga kali beruntun, atas mana, orang yang diserang mengalah dengan men berkelit saja. Setelah itu Baharuna H.O.O. perdengarkan suaranya Hao Tianhui, jangan tak tahu diri. Nera L.O.O.J. ingin kau rasakan senjataku ini. Kata itu disusul dengan diputarnya Hang Liong Pang, juga saling susul, dengan tipu silat O.Liong Pabwe, Nagia Hitam Menggoyang Ekor, Giyok Litau So, Puteri Kayangan Menenun, dan Giyok Taiwiyayau, ikat pinggangku malah melibat pinggang. Sambarannya Toyai istimewa itu pun perdengarkan suara angin yang keras. Keder juga Hao Tianhui atas serangan pembalasan itu, walaupun ia bisa hindarkan dirinya. Ia lantas berlaku hati-hati ketika ia melayani terus, tapi selang sepuluh jurus lebih, ia kena didesak, hingga ia lantas memikir untuk angkat kaki saja. Justeru itu dari sebelah timur ada terdengar nyata suara ini. Nera L.O.J. Kenapa kau tidak sayang membuang tenagamu untuk layani satu pecundang? Kau harus ketahui, meski kau menang pun, itu bukannya suatu kegagahan. Baiklah kau lepaskan dia kabur. Masih ada orang lain yang bakal bikin perhitungan kepadanya. Apakah dia kira dia masih punyakan pengharapan akan keluar dari Cap J.L.ian Hoanau? Suara itu ada asing bagi N.H.O.O. Teranglah orang itu bukan dari pihaknya. Lantaran ia mencoba melirik ke arah timur akan lihat orang itu, desakannya jadi kendor sendirinya. Menggunakan ketika yang baik itu, Hau Tianhui segera mencelat mundur satu tumbak lebih, setelah mana dia berlompat ke arah tenggara. Tetapi mendadak dari arah selatan itu menyambar selembar genteng, yang menuju ke kepalanya lekas yang mendek diri. Genteng itu lewat di atasan kepalanya. Menyusul serangan genteng itu, ia dengar seruan manusia rendah, sepak terjangmu sangat menjemukan. Tak dapat kau lolos secara begini saja. Berbareng dengan kata itu, lagi selembar genteng datang menyambar. Justeru itu N.H.O.O. telah berlompat menyusul, ia pun dengar suara itu, dan lihat juga samberan genteng, yang dikelit oleh ketua Chin Tiong Sam Niaw, maka ia ulur tangan kirinya akan samber genteng itu. Ia kenali suara itu adalah suaranya Ban Liutong. Sambil bersenyum mewah, Najia hiap pandang Hau Tian Haui, siapa sedang menghampiri Ban Liutong, yang ia terus serang dengan cambuk Kim Siesiao Kau Pian. Hei, kunyuk Sihawa Ye Kim Kong membentak. Ban Loosu kasih hormat padamu, aku nael Lojie tidak dapat mewakilkan untuk menyambutinya. Maka kau terimalah. Seruan ini ditutup dengan timpukan genteng tadi ke batok kepalanya Hau Tian Haui, disusul pula oleh sebuah yan bui ee piau. Hau Tian Haui bukannya seorang lemah, ia rasakan samberannya angin, maka itu sambil kaki kiri digeser, ia pun mendek, hingga genteng lewat dan jatuh dengan berisik di dekatnya. Tapi datangnya susulan lain membuat ia gugup lekas ia berkelit ke kanan, sambil lompat melejit. Kali ini ia kalah sebat piau telah samber juga atasan pundak kirinya dekat leher hingga dia sedikit terluka juga, piaunya sendiri jatuh dengan berbunyi. Ia keluarkan napas lega, ia loncat lebih jauh akan angkat kaki. Ban Liu Tong lompat menyusul untuk mencegat jalan lawannya itu. Di depan dicegat, di belakang dikejar, Hau Tian Hui mengarti ia berada dalam bahaya, bahwa malam itu ia bakal rubuh, sedangpun kawannya rupanya lima tertahan di lain bajian. Dalam keadaan seperti itu, ia kertek gigi. Orang Shiban, kau berani hidangi aku ia berteriak. Ia kenali Shok Beng Sin Ie. Kau sambut ini. Ketua Chin Tong Sam Niao menyerang beruntun dengan sengitnya. Liu Tong, dengan entengi tubuh, kelit sesuatu serangan. Hau Tian Hui, kata ia sambil melayani, aku si orang Shiban larang kau kabur dari jalan ini, kau tidak dengar kata, rupanya kau sudah bosan hidup. Baharu sekarang Ban Liu Tong hunus pedang mustika T.S.S. Tian Leong Kiam yang sinarnya berkeredepan, setelah letaki tangan kirinya di atasan senjata itu ia maju dengan penyerangannya dengan Kia Ho Xiao Tian atau angkat api untuk membakar langit. Naha Oop pun berlompat maju selagi Shok Beng Sin Ie menyerang, akan tetapi ketika ia lihat Ban Liu Tong menggunai pedangnya, ia lantas saja tertawa dingin, ia kata pada ketua Chin Tiong Sam Niao Kunyuk Shihau, malam ini aku hendak saksikan bagaimana kau terima pembalasanmu. Kau nanti coba merasakan bagaimana lezatnya senjata dari Kue Inpo. Sambil mengucap demikian, dari maju, A.Y. Kim Kong mundur pula, tapi ia berjaga apabila musuh ini mencoba kabur. Sulit untuk Hau Tian Haui angkat kaki, karena itu, ia jadi nekat. Segera ia sambut Ban Liu Tong dari pedang siapa ia egoskan tubuh. Dengan kumpulkan kekuatannya, ia bikin Kim Sia Siao Kau Pian lurus bagaikan Toya, untuk dipakai menusuk ulu hati. Ban Liu Tong ada sangat sabar, ia tunggu sampai ujung camuk hampir sampai, baharu ia berkelit ke kanan dari mana ia membarengi menyebet dengan senjatanya. Hau Tian Haui yang namanya pernah menggemparkan dunia hijau, tidak gampang senjatanya dapat ditabas kutung. Dengan lekas ia tarik pulang senjatanya. Ia berkelit ke kiri sambil miringkan tubuh, dengan demikian camuknya dapat diselamatkan. Tapa tak berhenti dengan hanya berkelit saja, meneruskan ditarik pulangnya senjata itu, ia membabat terus ke bawah, ke kakinya lawan. Ia pun bikin gerakan Koai Bong Hoan Sin, atau ular naga siluman membalik tubuh. Serangan ini ada berbahaya, akan tetapi Ban Liu Tong dapat mengelaknya. Ia tolong diri sambil berlompat dengan kedua kakinya. Ia menyingkir ke kiri, dari mana berbareng dengan menaruh kaki, ia balas membabat dengan pedangnya, kepada senjata musuh yang luar biasa itu. Ini ada babatan pekko liang cie, atau burung hop putih mementang sayap. Serangan Hau Tian Haui ada sangat cepat, tetapi balasannya Ban Liu Tong tidak kurang cepatnya. Ketika ketua Chin Tiong Sam Niau lihat musuh lolos dan pedangnya menyambar, ia terkejut. Lekas ia tarik pulang Kim Sia Siaw Kau Pian, untuk menolongnya dari bencana. Sayang, ia masih kalah sebat. Dengan satu suara beradu yang nyaring, T.E.S.T. Yan Leong Kiam berhasil membuat kutung ujung Kim Sia Siaw Kau Pian kira setengah kaki, atas mana menceloslah hatinya Tian Haui, ketika ia geraki kakinya, ia terpeleset, tidak ampun laga rubuh di atas genteng. Akan tetapi karena rubuhnya ini, berarti ia lolos dari bahaya. Ban Liu Tong tidak mau mengerti, ia lompat untuk menyusul, akan teruskan kirim tikaman Kim Ki Tau Leng atau ayam emas geraki bulunya. Ujung pedang menjurus kepada pundak kanan dari Seng Lawan. Sedangnya Tian Haui terancam hebat, mendadak dari kiri dan kanan mereka ada teriakan berbareng yang awas itu adalah tanda serangan gelap. Dua rupa senjata rahasia segera melesat ke arah Shok Beng Sien I.E. Liu Tong tidak sangka akan ada orang bokong padanya untuk tolong ketua Chin Tiong Sam Niau. Serangan dari kiri ada sebat tangkong Piau mengarah tangan kanannya, dan yang dari kanan, Satwa Bintou Hang Piau, menuju ke iga kiri. Keduanya menyambernya berbareng. Hebatnya untuk Liu Tong, justru itu pedangnya sedang dipakai menyerang. Tapi ia mesti tolong diri. Maka ia teruskan pedangnya dikasih turun ke bawah, sedang untuk selamatkan iga, ia menyempok dengan tangan kiri pada senjata rahasia lawan, tubuhnya sendiri turut diegoskan sedikit. Karena ini, kedua senjata itu menyamber terus ke arah Tian Haui, hingga dia ini mesti buru turut berkelit. Liu Tong jadi sangat mendongkol, tanpa perdulikan penyerang gelapnya di kiri dan kanan, ia lanjutkan serangannya terhadap Hao Tian Haui, selagi ketua Chin Tiong Sam Niau repot menyelamatkan diri dari kedua Piau penolongnya. Bahna cepatnya tikaman dari ketua dari Kui Inpo, paha belakangnya Hao Tian Haui kena tertusuk. Kaget dan sakit berbareng, Hao Tian Haui menjerit, tubuhnya terjatuh ke depan, maka lagi sekali ia rubuh terguling, terus tergelincir ke bawah rumah. Sementara itu, sehabisnya Liu Tong dibokong, terdengarlah suaranya napek. Kawanan kunyuk, kamu main mengerubuti, maka aku si orang sinet tidak akan kasih kau berlalu dengan tangan kosong. Berbareng dengan suaranya Tuye Inchiu itu, dua bayangan berlompat di kiri dan kanan yang di sebelah kiri berlompat lebih dahulu, dan lebih jauh juga. Tapi si tangan kilat sangat cepat gerakannya, yang Bwe Piau-nya melesat mengenai belakang paha kiri orang, atas mana, musuh itu rubuh terbanting hingga ia bikin pecah beberapa lembar genteng. Tuye Inchiu tidak berhenti sampai di situ, ia loncat ke kanan, kepada lawan yang membokong itu, justru orang ini baharu saja kasih turun kakinya, belum sempat dia menaruh kaki dengan betul, bagaikan alap, nape sudah samber padanya, telak dia kena tertinju, tidak ampun lagi dia pun terlempar lima enam tindak, terus rubuh di mulut payon. Kawannya Hao Tianhui itu adalah dua saudara angkatnya, ialah Coan Tianhou Ko Liu Seng dan Giyok Bin Sin Xiao Yap Tianlei. Yang terkena Piau adalah si orang Siap, dan yang rubuh di tangan Tuye Inchiu ada si orang Si Liu. Jadinya semua tiga cinti Yong Sam Niao telah berkumpul di dalam Cap Jialian Hoan Au. Mereka ada orang kenamaan, meski juga mereka sudah kena dilukai atau direbuhkan, masih mereka tidak hendak menyerah. Begitulah Liu Seng, dengan satu lompatan lihieta teng, atau ikan tambra meletik, dia berlompat bangun untuk segera loncat turun, dengan niatan menyingkirkan diri. Ia baharu loncat, atau dari sebelah. Bawah ada bergerak satu bayangan, yang mencelak naik, hingga hampir mereka saling tabrak. Liu Seng merasa bahwa ia sukar lolos, karena mana dia jadi nekat, dia lantas ambil putusan, biarlah ia menjadi batu kemalah yang hancur lebur daripada batu bata yang utuh. Dia ingin mati bersama orang yang loncat naik itu, yang ia sangka tentu adalah musuh yang hendak rintangi padanya. Ia kumpulkan tenaganya di kedua tangan, yang dipakai menyerang dengan berbareng. Orang yang loncat naik itu belum sempat taruh kakinya di atas payon, jangankan menangkis, untuk berkelit pun dia tidak mampu, apapula penyerangnya ada salah satu jago dari Chin Tiong Sam Niao. Tapi orang itu adalah A.Y. Kim Kong Naha O.O, satu jago kenamaan. Selagi Liu Tong rintangi Hau Tian Haui, Naha O.O lihat dua bayangan di sebelah timur, yang lenyap dalam sekelebatan, hingga ia jadi terperanjat. Itu menandakan dua bayangan itu ada orang pandai. Karena ini, dengan cepat ia menyusul ke arah timur itu. Turun di tembok, ia merosot dengan pekau Yeo Eciyang atau cicak memaing di tembok, di sini tempat ada gelap. Maka ia bisa bergerak dengan leluasa. Dengan hati-hati ia cari dua bayangan tadi. Sebenarnya, di dalam gedung semua orang telah ketahui datangnya orang jahat, akan tetapi tanpa titah dari ketua mereka, tidak ada satu di antaranya yang berani lancang keluar. Beda adalah itu beberapa tetua, yang dapat bergerak dengan merdeka. Segera juga Naha O.O dapat tahu di mana sembunyinya dua bayangan tadi itu. Mereka itu naik di payon untuk mendekam di atasnya tanpa orang gampang dapat lihat mereka. Jiyah Yap kenal ia petian lei, maka ia duga yang lainnya tentu Liu sengadanya. Dua orang itu dengan cerdik pisahkan diri di kedua ujung. Terus Naha O.O berdiam sambil pasang matanya, ia tidak khawatirkan kawannya yang sedang bertempur di atas genteng itu, sebab seng kawan adalah Syok Beng Sini Eban Liu Tong. Ia baharu muncul ketika dua penjahat itu membokong Liu Tong, akan tetapi mereka itu dapat bagian dari Toa Hiap. Ketika ia loncat naik, ia berpapasan dengan Liu Sengdandia ini, dalam nekatnya, ambil putusan akan mati bersama. Saking cepat gerakannya, Jiyah Yap sampai terlebih dahulu di atas payon di mana ia segera taruh sebelah kakinya, ketika ia lihat orang hendak terjang padanya, ia kumpul tenaga di sebelah kaki itu, lalu ia menggeser tubuh ke samping, dengan begini, ia lolos dari serbuan. Sebaliknya Liu Seng, yang tubruk tempat kosong, terus saja dia jatuh ke bawah, tanpa dia sanggup pertahankan diri lagi. Tapi juga Jiyah Yap turut jatuh, tidak dapat ia tancap kaki di atas payon itu, hanya ia rubuh dengan kaki di bawah, rubuhnya pun lebih dahulu daripada Liu Seng. Coan Tian Au Ko jatuh dengan kepala di bawah dan kaki di atas, apabila dia mengenai tanah, mesti kepalanya pecah atau remuk. Kau mampus, binatang berseru Nahao yang ia lihat bagaimana caranya orang jatuh. Ia lompat untuk menolak dengan keras selagi kepala si penjahat belum sampai pada tanah, karena mana, tubuhnya Liu Seng terpental ke kaki tembok, terbanting dengan keras. Nah, bangsat, kau beristirahatlah di sini, kata Nahao dengan ejekannya, lalu dia tertawa. Kemudian, dengan enjot diri ia lompat naik ke atas payon. Pada waktu itu, Hao Tian Haui sedang dikejar ban Liu Tong. Dia cerdik, dia ingin loloskan diri dengan tipu muslihat bersuara di timur, menyerang di barat, ia gulingkan tubuh di payon, dengan miringkan tubuh, ia cekal bawahan payon, sambil layun tubuh ia mencelat ke sebelah timur. Apa mau, Liu Tong telah dapat canda kepadanya, pedang tabib itu sudah mengancam. Ia mengerti, sulit untuk meloloskan diri, dia bakal binasa di tangan orang Hoa Yang Pei ini atau akan tertawan pihak Hang Bue Pang. Ia pun sudah saksikan, ya Tian Le telah terluka di tangannya napek. Ia sudah rubuh, ia malu sendirinya. Maka akhirnya ia jadi nekat. Orang Shiban, jangan kau keterlaluan ia berseru. Kau harus ingat, Hao Tian Haoi tidak punya permusuhan denganmu. Malam ini kami sudah datang kemari, itulah tidak bisa lain, karena kami mesti datang. Di mana hidup atau mati sudah ditakdirkan, baik, aku perserah. Setelah mengucap demikian, Ketua Chin Tiong Sem Niawi ini serukan saudaranya saudara, jangan tunggu sampai kita terhina di tangan Bu Ye Yang, mari kita bereskan diri kita sendiri. Lalu ia ayun kim, sia siau kau pian, ke arah kepalanya sendiri. Hao Tian Haoi anggap dia mesti mati, dia pun telah gunakan tenaganya, tapi di luar sangkaannya, senjatanya itu ada yang tangkap untuk ditahan turunnya, lalu ia dengar suara orang berkata sambil tertawa pelahan. Sahabat, kau pernah menjadi satu jago, kenapa kau lakukan perbuatan hina seperti ini? Hao Tian Haoi heran, ia buka kedua matanya. Kapan ia sudah lihat orang yang cegah ia mati, ia jadi terlebih heran pula. Orang itu bukannya Yan Tiao Xiang Hiap. Bukan Liu Tong juga. Dia hanya ada seorang tua dengan, Kumis Jenggot Ubanan, dan ia kenali orang tua itu adalah Hao Tai, Tiao Su tua dari Soatang Selatan. Eh, orang Shi Hao, ia lantas menegur. Kita berdua tidak bermusuhan, kau pun ada satu Shi dengan aku, kenapa kau cegah aku habiskan diri sendiri? Kau mesti ketahui, Hao Tian Hui ada satu jago, dia gagal, dia lebih suka bereskan diri daripada mesti jatuh di tangannya Bu Ye Yang. Dengan cegah aku mati, tidak dapat aku lindungi nama baiknya Chin Tiong Sam Niao, karena itu, sekalipun sudah menjadi iblis, aku tidak puas terhadapmu. Kau lihat sendiri, dengan ini sudah dua kali aku rubuh di tangan Hua Yang Pei, kami sudah habis daya, maka silahkan kau binasakan kami tiga saudara, dengan begitu kami akan bersyukur terhadapmu. Hao Tai tertawa gelap, ia lepaskan cekalannya pada senjata lawan. Sahabat, mari kita bicara, katanya. Aku bertindak atas namanya ketua kami, untuk cegah kau bunuh diri. Di dalam gedung tetamu ini, melainkan kami yang orang boleh bokong dan bikin celaka, tetapi tidak kami yang bunuh orang di sini. Sahabat, begitu rupa kau datang, begitu rupa juga kau berlalu, secara demikian, baharu terhitungkah sebagai satu jago. Jikalau kau lakukan perbuatan rendah, kau seperti tinggalkan bencana untuk lain orang dan tak dapat kami terima itu. Hao Tianhoui, jangankah salah mengerti, sama sekali aku tidak hendak menghina kepadamu. Nah, sahabat, persilahkan. Hao Tianhoui bungkam atas perkataan itu. Inilah ia tidak pernah sangka. Sedangnya ia berdiam, dari arah utara terlihat mendatanginya dua bayangan cepat bagaikan angin, segeralah terlihat bahwa, mereka adalah Eng Jiao Wong, ketua Hoa Yang Pei, dan Ko Inam Ko ketua Siga Pei. Eng Jiao Wong telah cari Yao Beng Long Tiong Pau Kou Wee, dari ujung timur utara. Ia pergi ke belakang kamar utara, di situ ia lihat berkelebatnya satu bayangan yang gesit luar biasa, bayangan mana pergi ke belakang tembok besar. Ia sedang mendongkol sekali, keras keinginannya akan dapat temui musuh besar itu. Ia sangka bayangan itu tentulah orang yang ia sedang cari itu, maka segera ia menegur sahabat, kau pelahan sedikit, aku Eng Jiao Wong hendak mengaturkan terima kasih buat senjata rahasiamu. Lantas ketua Hoa Yang Pei ini menyusul. Bayangan itu nampaknya merandek sebentar, setelah itu, ia naik ke atas tembok. Ia tidak menoleh untuk perlihatkan mukanya. Ketika itu Eng Jiao Wong sudah menyusul sampai di atas genteng dari belakang ruang Tia, justru ia sampai, dari muka Tia, ia lihat berkelebatnya dua bayangan-bayangan yang pertama menuju ke tembok besar, bayangan yang belakangan, yang abu warnanya, menyekal sebatang pedang yang bergemir lapan cahayanya. Dia ini ternyata adalah Ko Inam Ko. Bayangan yang di depan itu, sesampainya di atas tembok sudah ayun sebelah tangannya, agaknya dia melepaskan senjata rahasia. Dia berdiri di antara jarak lima atau enam kaki dari bayangan yang Eng Jiao Wong sedang kejar. Bayangan yang sedang dikejar ini, dengan terus membelakangi ketua Hoa Yang Pei, berkata kepada bayangan yang belakangan itu Tong Lao Tei mundurlah, biar aku si tua, bangka mencegat di belakang habis berkata, dari atas tembok besar itu, dia lompat pergi. Berbareng dengan itu, dari luar tembok ada menyamber banyak peluru panah. Ko Inam Ko sendiri sementara itu telah dekati Eng Jiao Wong, siapa dengan lantas kata Em Kyo, orang di depan itu mirip dengan Pau Ko Wiyie, jangan kasih dia lolos. Mungkin bukan, sahut si Nia Kou tua. Selagi Ko Inam Ko menyahuti, Eng Jiao Wong sudah lompat ke tembok akan susul orang yang ia sangka musuhnya itu, hingga sekejap saja terpisahnya ia dari orang itu hanya lima kaki kurang lebih. Ia mendek sedikit akan kumpul tenaga Eng Jiao Blat, untuk siap menyerang. Tapi lebih dahulu ia menegur Pau Hyo Chu, aku Eng Tu Liyong. Di sini juga aku mohon pengajaran darimu. Teguran ini disusul sama gerakan lompat mendekati, untuk penyerangan Sian Jin Chie Lu, atau Dewa Menunjukkan Jalan, tujuannya adalah totokan kepada Jalan Darah Sam Lihiat. Ini ada serangan gertakan atau benar, kesudahannya akan bergantung kepada sikap pihak yang diserang. Eng Jiao Wong mengancam secara demikian itu karena orang tetap tidak hendak perlihatkan mukanya kepadanya. Di saat serangan hampir sampai serangan yang sedikitnya bakal bikin dia jatuh bayangan itu baharulah berkelit sambil memutar tubuh. Baharu sekarang terlihat wajah mukanya. Dia benar bukannya Hyo Chu Pau Kou Wee, dia hanya satu Hyo Chu lain dari Hok Siu Tong, ialah Sam In Chiat Hu Chiang Lo Gye, ayah dari Lito Wihuliok Chit Niu. Ong Lo Osu, kau menaruh belas kasihan dengan tanganmu, berkata orang Shilo ini. Baik Lo Osu ketahui, bukanlah maksudku yang aku telah datang ke gedung tetamu ini. Meskipun dia mengucap demikian, Loh Hyo Chu telah geraki kedua tangannya di depannya ketua Hoa Yang Pei itu. Eng Jiao Wong heran berbareng terperanjat, karena segera ia insyaf, Hyo Chu itu justru sangat terkenal dengan tangannya yang lihai, yang menyebabkan dia dapat julukannya Sam In Chiat Hu Chiang atau tangan kematian. Ia lantas empos semangatnya untuk bersiap melindungi diri. Ia memang tahu Hyo Chu ini benar lihai, sedang dari keterangannya Tan Yong sudah ternyata, bagaimana dia ini rubuhkan perintangnya. Kedua pihak mulai saling menyerang. Eng Jiao Wong segera rasakan dorongan angin yang keras, sampai ia mesti tancap kaki ditembok, karena mana, pasir kapur sampai gempur terjedak keras. Ia pun segera keluarkan ilmu Eng Jiao Kang. Umumnya kedua pihak lebih banyak bela diri saja. Belum pertempuran berjalan lama, Koen Em Ko sudah datang menyelak. Loh Hyo Chu, berkata pendekta wanita ini, Pinyet Tau Liyahinya Sem Im Kiat Hu Chiang dari Hyo Chu, ilmu silat simpanan dari Hang Bue Pang. Meski begitu, ingin aku main sebentar. Melainkan, pada sebelum kita mulai, aku hendak omong dulu. Belum habis omongannya Nye Kau ini, Logie, yang geser kakinya, telah memotong. Em Kyo, kejadian malam ini boleh dibilang bukannya niatku, hanya aku terpaksa. Mengenai Pau Hyo Chu, aku percaya pada saatnya dia akan bertemu juga dengan Em Koon berdua. Aku sendiri, tidak ingin aku taruh kaki lebih lama pula dalam cap Jialian Hoan Owi ni. Aku ada punya cita lain, tak dapat aku berdiam lama di sini, maka itu, lain waktu saja kita bertemu pula. Ucapan ini disusul dengan gerakan tangannya di depan dada, kedua tangan terpentang. Itulah gerakan Kim Tiao Tian Chie atau Garuda Emas Pentang Sayap. Koen dan Tu Leong merasakan samberan angin dari tangan Hyo Chu itu, keduanya mendek dengan segera. Sebenarnya mereka niat maju menyerang, tetapi Logie mendahului rapatkan kedua tangannya seraya dia berseru sampai ke tebu pula lalu tubuhnya mencelak mundur, lenyap di tempat yang gelap. Berbareng dengan itu, di utara gedung tetamu, ada terdengar suitan salding susul, sedang dari luar jendela, anak panah menyam berhebat. Kedua ciang bunjin ini segera maju, niatnya untuk lihat keadaan. Baharu keduanya melongok, lantas dari depan di mana ada berbaris pohon cemara, ada menyorot apinya empat buah lentrah hongbengteng, menyusul mana, ada terdengar suara pemberitahuan siapa ada sahabat dari gedung tetamu, dipersilahkan kembali saja ke dalam gedung, siapa melintas keluar, apabila ada terjadi sesuatu, harap jangan sesalkan kami. Setelah itu, lentrap penyorot itu lenyap, sebagai gantinya, ke udara dilepaskan serentetan panah. Eng Jiao Wong dan Ko Inan Ko mundur. Mereka tahu pihak hongbengteng itu ada kandung maksud baik. Mari kita bersihkan dahulu gedung kita, Niyako Witu mengajak. Kita perlu meneliti berbagai bagian tempat kita. Baik, En Kyo, menyahutong Tui Yong. Lantas dua orang ini mulai dengan perondaan mereka, hingga kebetulan sekali, mereka dapatkan ketua cinti Yong Sam Niao, ialah Tui Ye Hang Tia Chie Tiao Hau Tian Haui, yang sudah putus asa dan nekat sedang berhadapan dengan Eloo Piao Su Hau Tai. Lantas setelah Piao Su itu beri keterangan, ketua Hoa Yang Pei berkata kepada jago dari siam sai Hau Tian Haui, apabila kami bicarakan tentang sepak terjamu, malam ini tidak mestinya kami ijankan kau keluar pula dari gedung tetamu ini, akan tetapi di sini aku ada jadi tetamu, aku tidak mau lakukan apa yang bersifat keterlaluan. Kau datang dengan caramu yang tidak memakai aturan, akan tetapi kami, kami gunai caranya kau mkeng ou untuk mengantarkan kau pergi. Sahabat, semua tipu muslihatmu telah kami lihat sebagai juga benda ditelapakan tangan kami, maka tak usahlah kau tanya banyak terhadap kami. Sahabat, sekarang juga kami hendak antar kau keluar dari pintu depan. Hau Tian Haui hendak jawab ketua Hoa Yang Pei itu, ketika Tuye In Chiu Napek muncul dari antara tembok di depan, terus saja ia kata kepada ketua Cinti Yong Sam Niau Warang Si Hau, ini adalah pertemuan kita yang ketiga kali, maka ji kalau di belakang hari kau bertemu pula dengan aku, Na Elo Otoa, jangankah sesalkan aku. Bukan kepalang mendongkolnya Jagos Yam Sai itu. Ia lemparkan Kim Sye Syao Kau Pian. Orang Sina, kurangilah omonganmu yang tak keruan katanya dengan sengit. Siapa menang, dia jadi raja, sekarang aku yang kalah, aku jadi bangsat. Maka jikalau kau coba menghina pula kepadaku, nanti aku keluarkan kata yang tak sedap didengar kemudian, menghadapi Eng Jiao Wong, ia tambahkan Ong Chuliong, kau telah ketahui urusan kami, sekarang aku telah terluka, tak mungkin aku keluar pula dari-dari Cap Jialian Hoan Owi ni, karena itu, baiklah kau bikin aku si orang Si Hau mendapat kepuasan. Itu artinya, ketua Cinti Yong Sam Niau minta dibinasakan saja. Jangan kau banyak bicara, Eng Jiao Wong jawab. Kau telah cari kehinaanmu sendiri. Aku Ong Chuliong, omongan dan perbuatannya serupa saja, maka sahabat, persilahkan. Hau Tian Hui menyesal bukan main, ia mendongkol sekali. Ia tahu, ia memang tak akan lolos dari penghinaan. Ia jadi benci terhadap Sam Im Kiat Hu Chiang Logie dan Bansan Kou Tongen. Ia anggap mereka itu tidak kenal kehormatan kaum Kang Ong, karena mereka sudah tinggalkan ia bertiga saudara di tempat berbahaya itu. Dia pun insyaf, percuma untuk dia banyak omong pula. Maka ia kertek gigi beginilah nasibnya Hau Tian Hui. Nah, sampai ketemu pula. Setelah mengucap demikian, jago siamsai ini lompat turun turi atas genteng. Ia terluka tapi gerakannya masih gesit, kakinya menginjak tanah tanpa suara. Pada waktu itu, Giyok bin Sin Hiao Yap Tian Lei sedang diawasi, sedang coan Tian Au Kho Liu Seng baharu sadar dari pingsannya. Tian Hui lihat keadaannya kedua saudara angkat itu, ia menyesal bukan main, ia bersusah hati. Untuk banyak tahun Chin Tiong Sam Niao telah menjagoi, dengan Kim Sia Hiao Khao Pian ia pernah rubuhkan jago yang kenamaan, siapa sangka sekarang mereka berjatuh di tangan orang lain, malah mereka mesti tundukkan kepala. Liu Seng ada seorang dengan tabaat keras, sekarang ia rubuh, ia pun terluka parah, malah mereka pun terkurung. Di dalam cap Jie Lian Ho An O, ia malu akan masih mencuri hidup di dalam dunia. Ia mengawasi ketika ketuanya lompat turun menghampiri mereka. To'ako, apakah kita masih memikir untuk keluar dari cap Jie Lian Ho An O, ini ia tanya. Mukanya Hau Tian Haui pucat bagaikan kertas putih. Dengan dingin ia menjawab sekarang ini, kita ingin hidup tidak bisa, mau mati pun tidak bisa, kita terserah kepada orang lain. Liu Seng berbangkit sambil kertek giginya. Tapa tidak mampu bunuh diri, goloknya telah disinkirkan oleh Yan Tiao Siang Hiap, dan di sekitarnya ia telah dijaga keras. Di akhirnya, Chin Tiong Sam Niao bertindak keluar. Yan Tiao Siang Hiap bersama Ban Liu Tong dan Lu Lempiao Suhau Tai, begitu juga kedua Chiang Bun Jin, mengiringi ketiga jago itu dengan tetap waspada. Selagi jalan, Liu Seng dekati Hau Tian Hui. Mungkin tak gampang kita lolos dari tangannya Bu. Wiyang, ia berbisik, bukankah kita tak sedih dengan keadaan kita seperti sekarang ini? Baiklah siap dengan senjata rahasia kita. Selagi menghadapi kematian, kita mesti perlihatkan keliahayan kita terhadap mereka. Ingatlah pendek kata Seng Kanda. Maksudnya supaya adik ini jangan bicara. Ketika itu mereka sudah mendekati mulut pintu. A.Y. Kim Kong Nahao telah bawa senjata Chin Tiong Sam Niao sesampainya mereka diambang pintu. Dari belakang ia menteri Ria Kihi, Saudara, karena kau masih niat lakukan sesuatu, apabila kau tidak bekal senjata, mana itu bisa jadi? Aku na'elo ojie hendak sempurnakan orang, maka, Saudara, ambillah senjatamu ini masing-masing supaya kau bisa bersiap sedia. Entah kapan ia kumpulkannya senjata itu. Chin Tiong Sam Niao hentikan tindakan mereka. Na'elo ojie, terima kasih untuk kebaikan hatimu berkata Giyok Bin Sin Syao Yap Tian Lei, dengan menyengir. Jikalau Chin Tiong Sam Niao sanggup hidup lewat malam ini, maka ketiga senjata ini mungkin kami antar kembali kepadamu. Na'ji Ye Hiap, Chin Tiong Sam Niao tak bisa melupakan budi, urusan kita sampai kita mati baharulah habis. Na'ji Ye Hiap, benar tidak kataku ini? A'ye Kim Kong tertawa besar. Orang siap, katamu ini aku na'elo ojie suka sekali mendengarnya jawabnya. Itu menandakan bahwa kau ada harganya untuk dijadikan sahabat. Aku harap kau bertiga saudara nanti bisa bertemu kembali denganku. Sekarang tidak ada omongan lainnya lagi, persilahkan. Selama mereka bicara itu, mereka telah sampai di mulut pintu. Di luar pekarangan, dengan saling susul terdengar suara gendawa mengaung tak putusnya. Eng Jiao Wong dan Ko Inan Kyo, yang beberapa tindak lagi sampai di pintu, berhentikan tindakannya. Sahabat, berkata ketua Kuai Yang Ye Aie, aku Ong Chuliong ada punya perjanjian dengan Bu Pang Kyo, kami semua tak leluasa untuk keluar dari batas gedung tetamu ini, dari itu, aku tidak bisa antar kau lebih jauh pula. Chin Tiong Sam Niao memutar tubuh. Mereka insaf, inilah saat mereka yang paling genting. Ketiganya lantas angkat tangan mereka. Jikalau begitu, kami permisi kata mereka. Dengan menahan rasa sakit, bertiga saudara itu berloncat dengan berbareng akan melewati pintu terdepan dari gedung tetamu. Eng Jiao Wong beramai telah menyatakan bahwa mereka tak leluasa keluar dari gedung tetamu itu karena bisa menerbitkan gara, akan tetapi mereka sangat ingin saksikan sepak terjangnya Bu Ye yang terhadap Chin Tiong Sam Niao, dari itu, mereka tidak segera masuk kembali, mereka sebaliknya lalu mengintai. Sesampainya di pekarangan luar dari gedung tetamu, Chin Tiong Sam Niao berdiri berbaris dengan Seng Ketua Maju sedikit. Dengan begitu, Yap Tian Lei dan Liu Seng mengapit toakonya itu. Mereka telah siap dengan gegaman masing-masing. Mereka telah berkeputusan akan robos keluar. Baharu saja mereka berada di luar batas gedung, lantas di depan mereka, jauhnya empat-lima tumbak, muncul enam buah lentrah hongbengteng, yang sorotannya menjujuk ke arah pintu sekali, ke arah mereka, kemudian terdengarlah suara orang bicara, katanya Chin Tiong Sam Niao yang telah dahar hati di ruang dan yali macan tutul, yang berani memasuki cap Jialian Hoan O, yang lancang menyerbu gedung tetamu. Di sini Bin Hyo Chu sudah menantikan sekian lama. Siapa kenal bahaya, marilah turut aku ke Tian Hang Tong, jikalau tidak, terpaksa kami mesti turun tangan. Mengetahui pihak perintang itu adalah Bin Tai, Hyo Chu dari Cheng Lontong, Hao Tian Hui kata dengan pelahan kepada dua saudaranya mari kita nerobos ke utara. Yap Tian Lei dan Liu Seng menurut, malah mereka lantas berlompat seperti to aku itu. Baharu mereka lompat satu kali, lalu dari arah utara itu menyorot empat buah lentera Hong Beng Leng disusul dengan menyambernya anak panah. Habis itu, terdengarlah teriakan orang Shi Hao, Oh Hyo Chumu yang dapat titah dari Pang Kyo, sudah menantikan lama kepadamu. Jikalau kau memaksa hendak membandel, itu berarti kau cari kehinaan sendiri. Apakah kau masih tidak suka ikut kami? Chin Tiong Sam Niao mundur nambil mereka tangkis sesuatu anak panah, lantas mereka putar tujuan akan menyerbu ke arah selatan. Akan tetapi, seperti di muka dan utara, disini pun ada penjagaan sorotan lentera dan anak panah malah kekuatannya terlebih besar. Disini pencegatnya adalah Hao Yang Xiang Ji dari Tian Hang Tong. Hao Tian Hui bingung. Ketiga Hyo Chu itu ada para Hyo Chu dari Lue E. Sam Tong. Apabila mereka tidak terluka, mungkin mereka bisa andalkan ilmu enteng tubuh mereka akan lolos dari Cap Jialian Ho An O. Tapi sekarang mereka terluka semua, penyerbuan mereka akan berarti mereka cari malu sendiri. Terpaksa mereka mundur pula. Dengan tiba-tiba dari arah tengah terlihat pula sorotan api. Karena mirip ikan dalam jaring, mereka makin bingung. Mereka lantas mengawasi dengan tajam. Lima tumbak di depan mereka, menyalalah lima buah obor begitu pun belasan Hong Beng Teng, hingga tempat itu jadi terang sekali. Hong Beng Teng itu menyorot tidak berhentinya ke arah tiga saudara itu. Kemudian, satu orang kelihatan lompat maju dan perdengarkan bentakan cintong Sam Niao, kau sudah masuk ke dalam jaring, apa mungkin kau, hendak tunggu pihak kami turun tangan? Pangcu kami sudah datang sendiri, apa masih kamu tidak, hendak memohon keampunan? Apa yang kamu hendak tunggu lagi? Hong Tian Haui awasi orang yang bicara Jumawa itu, yang dandanannya ringkas, sebelah tangannya menyekal sebuah bendera sulam persegi tiga, ia rasanya ingat akan orang ini adalah Cittong Su Feng Shuyusan, yang ia pernah lihat dalam Tian Hang Tong. Kemudian ia tampak enam-tujuh orang lain yang dikitari obor, di tengah siapa adalah Tian Lem Itso Buyeyang, si orang tua dari selatan, ketua dari Kong Bue Epang. Ketua ini diiringi berbagai hiocu, antara siapa ada Aoyang Xiangji. Melihat rombongan itu, Hong Tian Haui jadi sangat gusar. Buye yang ada sangat kejam kata ia pada dua saudaranya. Kita datang kemari bukan untuk dia, tetapi dia hendak permainkan kita. Sekarang ini, selagi kita berada di pihak lemah, mari kita coba keluar dari Cap Jielian Hoan O. Selama Gunung Hijau masih ada, jangan khawatir kita kehabisan kayu bakar. Mari kita menyerbu. Selagi Ketua Chin Tiong Sam Niau bicara, dari kejauhan terdengar beruntun suara suitan, mereka tidak perdulikan itu, lantas saja mereka bergerak. Mereka ambil kedudukan supaya tidak gampang diketpung musuh. Tapi mereka menghadapi bahaya besar. Sekarang ini anak panah justeru ditujukan langsung terhadap mereka yang turunnya bagaikan lebatnya hujan. Chitong Feng Shusan Gusar, dia berseru Chin Tiong Sam Niau yang bernyali besar, kamu berani tidak dengar nasihat Leong Tau Pang Kyo, aku hendak lihat bagaimana kamu akan keluar dari Cap Jielian Hoan O. Setelah itu Feng Shusan balik menghampirkan ketuanya, yang berdiri antara pepohonan lebat, entah apa. Yang ia ucapkan terhadap ketua itu, Bu Ye yang lantas geraki tangannya. Menyusul tanda dari ketua ini, orang yang iringi padanya lantas saja pada mencelat mundur, lenyap di tempat gelap, sesudah mana, semua api pun dibikin padam. Bu Ye yang sendiri tidak turut berlalu, ia cuma mundur ke belakang pepohonan. Belum terlalu lama, berisiklah terdengar suara bentakan dan saling memaki, jauh dan dekat, disusul suara nyaring dari bentrokan senjata. Di antara sisa cahaya rembulan yang suram, kadang terlihat berkelebatnya senjata tajam. Rupanya Chin Tiong Sam Niao telah lakukan perlawanan seru, dalam luka mereka paksakan diri mengumpul tenaga, tetapi orang Hang Bwe Pang dapat rintangi serabuan mereka untuk nerobos keluar, dengan kesudahan mereka kena dipukul balik. Kemudian lagi, dengan sama Reng Jiao Wang beramai dengar dua kali jeritan yang mengerikan. Segera juga, Seng malah menjadi sunyi, menjadi seram agaknya. Setelah pertempuran sampai di akhirnya, cahaya api yang terang telah bikin muka rimba jadi seperti siang. Mkyo, kata Reng Jiao Wang pada ketua si Gak Pei, yang berada di sampingnya, rupanya Chin Tiong Sam Niao telah nampak kegagalan. Tidak hanya gagal, binatang itu pun antarkan jiwanya sahut satu suara dari samping selagi pendekat perempuan yang ditanya belum sempat memberikan jawabannya. Semua orang menoleh, mereka lihat Tuyen Chin Napa. Ah, Su Heng, apa mungkin kau pergi menonton kejadian hebat itu yang Jiao Wang tanya. Keramaian demikian dasyat tidak hendak disaksikan, kemana lagi hendak cari keduanya Natek Baliki sambil tertawa. Hau Tian Haui, si kunyuk bangkotan, tidak rabah tulang iganya sendiri, dia bercita untuk ganggu kita, dia tidak tahu, disebelahnya dia tak mampu cabut sekalipun selembar rambut kita, dia telah main gila di Cap Jialian Hoan O, tempat yang penting ini ye kalau dia sampai diizinkan malang melintang di sini, sungguh buia yang telah runtuh sendirinya. Rupanya yang datang kemari tidak cuma Chin Tiong Sam Niao, tentu ada juga orang lain ialah dua orang yang turut mengantarkan jiwa. Dari dua orang ini, rupanya satu bisa lolos, akan tetapi belum tentu dia bisa keluar dari Hun Cui Kuan. Lihat di sana, Chiang Bun Jin, kawanan kunyuk itu sedang digotong datang. Tanda petik. Napek menunjuk dan semua mang menoleh. Jauh di tempat gelap, samar tertampak digotongnya empat orang, dibawa ke muka rimba di mana ada cahaya api terang. Memang, kecuali tiga tubuh dari Chin Tiong Sam Niao, ada lagi satu tubuh lain yang ringkas pakaiannya. Lentera dan obor ada demikian banyak, cahayanya sampai di muka gedung tetamu, bagaikan siang saja. Di sana kelihatan Bu Ye Yang, yang sedang berikan titah. Empat tubuh yang digotong di bawah ke depan ketua Hang Bu E E Pang ini. Waktu itu, suasana ada sangat sunyi. Orang Hang Bu E E Pang telah berkumpul, kecuali tukang panah, yang kembali ke tempat penjagaan mereka. Cuma jauh di arah barat selatan, masih terdengar suara suitan. Liyong Tau Pang Kuo bicara kepada kedua Hiocu dari Cheng Lontong dan Kim Tiao Tong, setelah itu, ia mengibas dengan tangannya, ia perdengarkan suaranya yang keren. Kawanan Pit Hu tidak tahu malu ini, jikalau mereka diantap di sini, bisa menyebabkan timbulnya malapetaka di kemudian hari, dari itu antarlah mereka ke Lauliong Kuo, supaya mereka tidak mengotorkan Cap Jialian Ho An O. Titah itu dapat jawaban segera, tubuhnya Chin Tiong Sam Niao sudah lantas diangkat pergi, tetapi kawannya, yang terluka, atas titahnya Hiocu dari Cheng Lontong, digotong ke jalanan berpohon cemara dari Tian Hang Tong. Setelah menyaksikan semua itu, Eng Jiao Wong beramai menduga bahwa bencana bagi Cap Jialian Ho An O. belum terbasmi semua. Bukankah Pau Kou Wee masih belum tertampak mati hidungnya, dan Logie Tak tolongi Chin Tiong Sam Niao? Adalah mengagumkan yang Sam Im Chiat Hu Chiang masih tetap bisa berdiam dengan merdeka di dalam Cap Jialian Ho An O, meskipun benar dia ada bekas Shio Chu dari Hock Shuto. Mari kita undurkan diri, kemudian Eng Jiao Wong kata kepada Ko Inem Ko. Sekarang ini tentulah Chin Tiong Sam Niao telah dibereskan. Ko Inem Ko setuju, akan tetapi belum sempat mereka memutar tubuh, kelihatan Bu Ye Yang dan pengiringnya bertindak ke arah gedung tetamu. Setelah terpisah dua tumbak dari gedung, dia berhentikan tindakannya, dari jauh dia rangkap kedua tangannya memberi hormat. Ong Lo O Su, Ko In Tai Su berkata, Iya, aku sangat malu dan menyesal karena tidak sempurnanya penjagaan kami malam ini, hingga orang luar bisa datang mengganggu. Sekarang sudah jauh malam, tidak leluasa. Untuk aku masuk ke dalam gedung, dari itu, besok saja di Ceng Giap San Sueng aku nanti haturkan maafku. Baharu Ketua Hang Wee Pang tutup mulutnya atau di samping selatan, di antara pepohonan, ada terdengar suara berkersekannya cabang dan daunnya, menyusul itu melesat turun satu bayangan hitam seperti burung terbang menyember. Bayangan ini turun di tempat yang kosong, lantas dia memutar tubuh, satu kali lagi dia melesat lompatnya tinggi ketika dia injak tanah, lagi dia berlompat pula, dengan lompatan Yan Ko Cho Anen, atau burung walet tembusi mega, dia telah lompat naik ke atas pohon, di mana sebentar kemudian, tubuhnya lenyap. Nampaknya Bu Ye Yang terperanjat dengan aksinya bayangan itu. Bayangan tersebut sudah lenyap, akan tetapi pohon di mana tadi orang itu taruh kaki, masih bergoyang. Justeru itu di arah barat, dekat tempat si bayangan lenyap, dari antara pepohonan ada loncat turun satu tubuh lain, yang terus saja berlari ke arah Bu Ye Yang. Ketua Hang Bu Ye E Pang itu undurkan diri, di lain pihak kedua Hyo Chu di sampingnya lantas maju ke depan, malah satu di antaranya, yaitu Au Hyo Chu, sudah lantas menegur Au Yang Su Heng di situ. Orang yang ditegur itu berhenti berlari, dia berdiri diam, maka Bu Pang Ko lantas kenali dia adalah Au Yang Chiang Ji, ketua dari Tian Hang Tong. Hanya herannya, di antara terangnya api, tertampak telah lenyap ketenangannya Hyo Chu ini, mukanya pun pucat biru, agaknya dia berkhawatir. Tidak tunggu sampai ia ditanya lebih dahulu, Hyo Chu dari Tian Hang Tong itu menjurah kepada ketuanya seraya berkata Pun Cho telah susul Ogie dan Tong Nen sampai. Di jurang Cian Tiang Pin, mereka itu telah lakukan perlawanan keras. Memang, sembari menyusul, Pun Cho sudah kirim warta kepada penjaga di sana untuk mereka siap sedia dengan panah, supaya mereka menyerang tanpa ragu. Dua kali dua orang itu menerjang penjagaan kita, kedua kalinya gagal, karenanya, mereka memecah diri. Pun Cho duga, Ban San Ko Tong Nen berontak sebab bujukan dan desakannya Logie dan Pau Kowie, bolehlah dia dikasih maaf tapi dia tak menyesal, dari itu Pun Cho susul padanya. Beberapa kali dah menyerang dengan senjata rahasia, hampir Pun Cho dapat celaka. Tadi dia kabur sampai ke dekat gedung tetamu ini, lantas dia lenyap. Pun Cho menyesal untuk kegagalan ini. Bu Ye yang gusar sekali mendengar laporan itu. Dengan perbuatannya itu, Logie beramai harus dibinasakan kata ketua ini dengan keras. Aku hendak Lihat bagaimana benar adanya kekuatan mereka. Pau Kowie tidak perlihatkan diri, tapi tentunya dia telah kembali ke sini. Aku ingin saksikan lebih jauh sepak terjang mereka, aku ingin ketahui, akhirnya manjangan akan terbinasa di tangan siapa. Kata-kata ketua ini ditimpali dengan satu suara keras di pohon di mana tadi si bayangan tak dikenal lenyap, lalu sunyi pula. Bagus, Bu Ye yang berkata seraya perdengarkan suara di hidung. Kamu telah datang kemari untuk mengacau dan satrukan aku. Ingin sekali aku saksikan bagaimana mereka berdua dapat molos dari Cap Jialian Hoan O, lalu ia tambahkan kepada Bintai dan O Giyok Seng Jiyoye Hyantue, pergi lekas ke Ciantiang Pin, ke Po An Santu untuk perkuat penjagaan di sana. Aku percaya, dua manusia durhaka itu pasti akan mencoba meloloskan diri dari sana. Aoyang Hyantue, mari. Lantas ketua itu dan tiga Hyocu, dalam rupa empat bayangan, dengan pesat sekali pencahkan diri, lenyap di tempat gelap. Tujuan mereka berempat adalah tiga jurusan. Semua pengiring lainnya sudah lantas sembunyikan diri, lentera dan obor dipadamkan, hingga muka gedung tetamu itu jadi gelap dan sunyi. Sekarang dapatlah kita beristirahat dengan tenang, kata Eng Jauweng. Di mana yang turun tangan semua ada pemimpin tertinggi dari Hang Bwee Pang, kita boleh tak usah khawatirkan apalagi. Sedangnya Seng Ketua mengucap demikian, napek buat men tangannya dan ngoceh sendirian, Seng Im Chiat Hu Chiang Log Jieh benar satu orang Kang Ou Liyahai, sayang aku si Na Lo Otoa tidak dapat ketika untuk men kepadanya, sungguh tak mengembirakan. Tapi mendengar itu, Na Ho Otoa tertawa dingin. Walaupun Tua Bangka itu demikian gagah, dia toh punyakan satu anak sebagai Lito Hu yang sangat memalukan. Lenyaplah nama baiknya. Sayang kita telah bikin perempuan itu lolos, jikalau tidak, bulehlah dia dibawa menghadap ayahnya itu. Eng Jiaweng bersenyum, ia tidak bilang suatu apa. Mereka menuju ke Tia, tapi di muka tangga mereka telah disambut dengan obor dipasang terang. Semua orang taat, tidak ada satu yang berani keluar dari gedung kendatipun. Suasana di luar ada hebat. Adalah setelah ketuanya kembali, baharulah orang keluar untuk menyambutnya. Mereka itu, dikepalai oleh Hu Beng Tiong Chiu Kiam Kek seorang yang terus rebah di pembaringannya, dia masih mendongkol terhadap napek, walaupun Hu Beng telah hiburkan padanya. Liu Hang Chun adalah yang menyalakan semua penerangan, yang tadi dipadamkan. Baik juga hasilnya Hu Beng tanya. Eng Jiaweng menganggut. Orang jahat boleh liahai akan tetapi kita sudah bersiap sedia, ia menjawab. Di sebelah kita juga pihak tuan rumah sudah berjaga-jaga, mereka sudah memasang jaring, hingga percuma saja sepak terjangnya pengacau berbahaya itu. Sayang Chin Tiong Sam Niaw, sudah jadi pecundang, hati mereka masih besar, mereka bertindak sembrono, mereka kena di pinjuk Logie dan Pau Kowie. Sekarang habislah lelakon mereka, bersama nama besar mereka dalam kalangan rimba hijau. Setelah duduk, Eng Jiaweng jelaskan duduknya kejadian. Nah Lo Osu, kata Ko In kemudian kepada Yang Tiaw Siang Hiap, tentu Lo Osu berdua menyesal karena tadi tak dapat Jiaweng dengan musuh kita. Nah Ha O O sedang bicara kepada Ban Liu Tong, ia cuma mangguk terhadap Nia Kowie itu. Tapi Napa, yang lirik si pendeta perempuan, tertawa dingin dan berkata memang benar Am Kyo, menyesal sekali aku tak bisa bertempur dengan Logie dan Pau Kowie. Aku pun menyesal sekali karena ketua kita larang kami keluar dari gedung ini. Em Kow tentu tertawakan kita karena nama nasi Tiaweng dari Ko Chiu telah dibikin merosot. Ko In melirik pada Ong Chu Liyong, dia itu bersama Hu Beng sedang bicara dengan asiknya. Kemudian Ko In pandang pula Naha O O. Lo Osu, tidak nanti Pin Niai bersikap seperti katamu, dia bilang. Kita sama mendatangi Cap Jia Lian Ho An O, kita seperti menaiki sebuah perahu, maka, terhormat atau terhina, kita mesti sama-sama merasainya. Bukankah kita pun ada sahabat lama? Pin Niai ada seorang suci, tetapi dalam keadaan seperti sekarang ini, tak dapat Pin Niai lepaskan semua ke dunia Wian. Marilah kita bekerja sama ya, Lo Osu, bagaimana anggapanmu tentang ketiga Hyo Chu dari Lwe E Sem Tong tentang bugae dan sifatnya? Di mataku, Na Lo O To A, Aoyang Xiangji boleh dipandang sebagai lawan tangguh, kata Napek, dengan romen tak puas. Kalau O Giyok Seng dan Bintai, aku tidak pandang sama sekali. Kui Nam Ko bersenyum. Nampaknya Lo Osu beranggapan secara sederhana sekali, berkata pendeta ini. Di mataku, keadaan di sini sangat mencurigai. Chin Tiong Sam Niaw dapat ditangkap tanpa banyak susah, tidak demikian dengan Lo Gie dan Pau Kou Wie. Bukankah mereka ini adalah orang dalam yang mengetahui baik isi sarangnya? Aku kuatir Bu Ye yang sedang mengacaukan pemandangan kita. Aku kuatir di sini masih ada mengeram lain orang yang lihai, yang baharu muncul besok di Ceng Giap San Cung. Lo Osu menyesal tak dapat hadapi Logie dan Pau Kou Wie, siapa tahu bila besok kau nanti mendapat ketika akan bertemu dengan mereka? Menurut pendapat Pini Ye, kita harus menaruh perhatian penuh terhadap pertemuan besok di Ceng Giap San Cung. Harap M. Kou tidak terlalu bercuriga, kata Tuyen Chiu, yang tidak setujui pandangan Nia Kou ini. Aku telah berkelana seumur hidupku, mustahil aku tidak memikir berat dan enteng. M. Kou memang berpemandangan luas, aku percaya M. Kou dapat melihat sesuatu, melainkan aku, ada tabatku sukar diubah, aku bandel dan kukuh. Aku merasa, perangai ku telah berubah, tapi ada saatnya, tak bisa aku tenangkan diri. N. Kou bilang, di sini ada lain orang pandai, kalau benar, tidak kecewa perjalananku kemari, memang ingin aku menemui orang demikian. Kembali Kouin cuma bersenyum, sekali ini ia bungkam tiba-tiba ada berkelebat cahaya api di jendela, Ban Liu. Tong lantas berbangkit akan pentang pintu tia, maka itu nyata terlihat di arah selatan gedung tetamu ini, ada api berkobar tinggi, sedang suara suitan saling sambut di sana sini. Nampaknya keadaan ada kacau sekali. Rupanya kaum pengkhianat masih belum mundur dari cap Jialian Hoan O. Su Heng, rupanya pihak lo benar sukar di basmi, kata Syok Beng Sin Ie kepada Aeng Jiaweng. Sampai sekarang mereka masih bertarung. Entah apa yang dibakar itu, rupanya hebat juga. Aeng Jiaweng beramai turut melongok di pintu, antaranya ada yang menghela nafas. Itu waktu sudah lewat jam 4. Sekarang mari kita beristirahat, Seng Ketua kemudian mengajak. Tempo mengasok kita tinggal satu jam lagi. Belum pasti Bu Ie yang bisa tetapkan janji besok tapi perlu kita menjaga diri. Ya, mari kita beristirahat, Hu Beng pun mengajak. Aku percaya, pihak kita tidak bakal mengalami gangguan lagi. Memang, kalau orang ada niat apa, itu tentu akan dilakukan lain hari, Liu Tong pun bilang. Koen pandang Aeng Jiaweng silahkan Su Heng beramai beristirahat, kata dia. Pinye hendak tengok muridku, segera Pinye akan kembali. Sehabis berkata, Koen bertindak keluar tia. Api kebakaran masih belum padam, suitan masih terdengar terus. Beberapa penjaga tetap meronda di luar pekarangan gedung, mereka tidak berani masuk walaupun setindak saja. Aeng Jiaweng juga pergi lihat semua orang dari rombongannya, kemudian ia ketemui Koen M. Kyo, yang baharu saja kontrol muridnya. Pendekat ini dekati ketua itu. Ada satu hal yang Pinye hendak minta perhatian Su Heng. Aeng Jiaweng heran. Belum pernah Nia Kou ini bersikap demikian. Apakah itu, Nko tanya ia sambil ia berhentikan tindakannya. Pinye lihat Nato Ahiap ada terlalu bernapsu, sahup pendeta ini. Sebenarnya tidak seharusnya dia datang ke Cap Jia Lian Ho An O. Pada wajahnya ada sinar suram, Pinye khawatir dia bakal alami kesukaran. Cap Jia Lian Ho An O ini penuh rahasia tapi Nato Ahiap pandang keliwat enteng. Yan Tiao Siang Hiap ada orang Hoa Yang Pei yang kenamaan, dalam kalangan Kang O namanya sangat termasuhur, kalau di sini mereka nampak kegagalan, tidak saja nama mereka bakal rusak, kedua kaum kita pun turut mendapat malu. Tadi Pinye coba geser perhatiannya, dia nampaknya tetap sama pandangannya sendiri. Maka, Ong Su Heng, besok di Ceng Giap San Chiung, tolong kau awasi padanya dan mesti dicegah tindakannya yang sembrono. Eng Jiao Wong manggut. Ia percaya Nia Kou ini yang ia memang pandang tinggi. Memang demikian tabaaknya Yan Tiao Siang Hiap, ia bilang. Aku berterima kasih kepada Emko. Hal ini sebenarnya sulit sekali. Nah Su Heng sukar dicegah, atau dia nanti jadi gusar, kalau sampai terjadi demikian, aku khawatirkan akibatnya yang tidak menyenangkan kita. Pinye pun belum tahu dia dapat dicegah atau tidak, inilah takdir, berkata pula Ko Inemko. Tapi manusia boleh berdaya, siapa tahu kita akan berhasil? Mari kita berdaya untuk tolong dia, kemudian terserah kepada nasib. Sampai di situ, keduanya masuk ke Tia, akan lihat semua orang sudah mulai beristirahat, dua saudara-anak pun sedang bersama di. Cuma Ban Liu Tong dan Hu Beng masih bicara seperti berbisik. Ko Inemko turunkan pedangnya dan rapikan jubanya, sesudah mana, ia duduk menenteramkan diri, di depannya Eng Jiao Wang sudah duduk bersilah. Kedua ketua ini tidak dapat tenangkan diri, mereka pikirkan hari esok. Ko Inemko pikirkan keselamatannya kan intong dan anak buahnya dari suswi, yang oleh Tsu Chie Tai Su, seperti diserahkan kepadanya. Beberapa kali ia lirik semua orang, ia pun awasi pedangnya. Ia insyaf, benar ia mesti mengandal pada pedangnya, pada mutiarannya senjata rahasia Subun Cip Teo Oko. Selama itu, Seng Tempo merayat lewat, hingga tau sinar fajar mulai tertampak di timur. Api yang berkobar. Sudah mulai sirap, suara suwi tampun mulai berkurang. Rupanya, kekacauan masih belum siap antaronya. Segera juga orang bergantian berbangkit, semua memikir untuk sebentar pergi ke Ceng Giap San Chiung. Karena tetamu semua sudah bangun, pelayam pun muncul akan melayani mereka. Pemimpin pelayan tetap Tan Yong, sikapnya sama seperti kemarinnya, hanya mukanya tertampak agak pucat, suatu tanda tadi malam ia telah bekerja banyak. Ia melayani dengan manis budi dan cepat. Habis minum teh, ada datang pemberian tau perihal kedatangan ketiga Hyo Chu dari Lwe E Sem Tong, yang hendak menyambut pihak tetamu ke Ceng Giap San Chiung. Sebagai ketua, Eng Ji Awong dan Ko In lantas keluar. Aoyang Xiang Ji dari Tian Hang Tong, Bintai dari Ceng Lon Tong dan O Giok Seng dari Kim Tiao Tong, dan dan dengan rapi, wajah mereka tersungging senyuman. Mereka mengunjuk hormat sambil menjura. Ong Lo O Su, En Kyo, atas nama Bu Pang Ko kami undang Ji Awong beramai untuk mengunjungi Ceng Giap San Chung, kata Aoyang Xiang. Segala perlakuan kami yang kurang hormat, harap Ji Awong maafkan. Kembali ketiganya menjura. Jangan sungkan, Hyo Chu, balas hormateng Ji Awong dan Ko In Em Ko. Kedatangan kami ini justru sangat mengganggu, kami merasa tak enak sendiri. Silahkan masuk. Ketiga Hyo Chu itu mengucap terima kasih, mereka masuk ke dalam untuk menemui tetamu lainnya. Yan Tiao Xiang Hiap menemui tiga Hyo Chu itu tapi mereka tidak mengucap apa. Jumlah kami ada terlalu banyak, kata Eng Jau Wang kemudian. Aku memikir untuk mengajak beberapa saudara Saidaguna melihat keindahan Ceng Giap San Chung, yang lainnya boleh tak usah turut. Harap Lo O Su tidak mengucap demikian, berkata Bintai. Semua anggauta rombongan Lo O Su ada orang yang pihak kami sangat hargai, di Ceng Giap San Shun telah berkumpul semua orang pihak kami, dari itu harap jangan ada dari pihak Lo O Su yang tidak hadir. Ong Lo O Su, mari kita berangkat bersama. Bu Pang Chu dan Sam Wee Hyo Chu begini baik Budi, jangan kita menampik lebih jauh, Ko In turut bicara. Karena Bu Pang Chu sudah menantikan, mari kita berangkat. Waktu itu muncul satu Cit Ong Su serta empat pembantunya, mereka membawa datang semua senjatanya pihak tetamu. Atas itu Aoyang Xiang Ji kata pada kedua ketua tetamu Bu Pang Chu pun pesan, semua tetamu boleh bawa masing-masing senjatanya, karena dalam hal kita, kedua pihak tidak usah sungkan lagi. Pertemuan di Ceng Giap San Shun ini mungkin ada pertemuan pertempuran persahabatan, dari itu, di antara kita janganlah sampai terbit salah faham. Ko In dan Eng Jauwong Baharu hendak menyahuti, atau Nato Ah Hiap sambil tertawa dingin, sudah mendahului memang Bu Pang Chu baik sekali terhadap kita, yang diakwatir nanti kena dirugikan, hingga dia telah antarkan senjata kita, supaya kita dapat bergerak dengan leluasa. Untuk itu kami sangat bersyukur. Perkataan To Ah Hiap membuat likat tiga Hiocu itu. Saudarana, kami ini paling gemar berguyon, Eng Jiawong kata dengan cepat, sambil tertawa. Harap Sam Wiyah Hiocu tidak salah paham. Aoyang Xiang Ji, dengan sungguh, lantas berkata di dalam cap Jialian Hoan Owi ini, kita semua sangat dibatasi oleh berbagai aturan, karenanya, tak dapat aku mengatakan suatu apa. Sekarang mari kita berangkat. Waktu itu orang telah mulai membagi-bagi senjata masing-masing. Mereka itu umumnya menganggap, sikapnya Bu Ye yang adalah suatu tantangan, bahwa pertemuan di Cheng Giap San Shun yang bakal diputuskan dengan jalan angkat senjata. Setelah itu, mereka mulai berbaris menurut runtunan. Mari kita berangkat, mengajak Ko In dan Eng Jiawong, apabila mereka lihat semua telah siap. Mari, Ko Wiyah berkata Aoyang Xiang Ji bertiga. Di luar gedung tetamu sudah ada rombongan penyambut yang mengiringi ketiga Hiocu, di antaranya ada Heng Tong, Citong dari W.E. Sem Tong, mereka itu berbaris rapi di kiri dan kanan jalanan, di mana juga ada berjaga-jaga rapi sejumlah pengawal, di waktu pihak tetamu lewat. Mereka ini mengunjuk hormat. Orang jalan terus melewati Hou Si Tin dan jalanan yang terapit pohon cemara, di sini pun ada pengawal, tapi tak ada yang bekal senjata. Tidak lama, sampailah rombongan ini di Tian Hang Tong, lalu memilu ke barat di mana lantas tertampak banyak rumah gubuk dengan pohon bunga dan rumput, di mana pun ada kedapatan banyak pohon pera dan siong yang tua, besar dan tinggi.